Sahabat Bunda Yuni, ketemu lagi dengan Bunda Ini lumayan lama vakum ya Karena sibuk keluar kota terus Dan di video kali ini Bunda melakukan review Tentang dua Macam infus Tapi satu brand dia ya Satu keluarga gitu ya Tapi sebelum mulai selalu doa yang baik Dari Bunda Yuni untuk Kita semua Semoga dalam keadaan sehat Lahir dan batin Dipermudah semua urusan kita Dilancarkan semua usaha kita Dan semoga kita semua Selalu dalam lindungan Dan kasih sayang Sang penguasa alam semestai Amin amin Oke sobat Bunda Yuni Ada yang bingung Memilih infus SLC24A5 Antara yang gold Dengan platinum Di keluarga SLC24A5 Itu ada beberapa Tipe Yang pertama SLC24A5 Yang gold Yang gold ini juga ada Dua Tipe dia Yang 20 mili Dan yang 10 mili Kemudian SLC24A5 Yang kromosom Platinum Itu boleh dikatakan Kesayangan Bunda ya Kemudian SLC24A5 Next century Yang dua Next century Yang tiga Tapi Apapun yang kalian pakai Di antara Sekian Tipe SLC24A5 Itu fungsinya sama Yaitu menekan Pertumbuhan melanosid Di kulit Atau tubuh Seseorang Jadi semakin rendah Pertumbuhan melanosid Itu orang itu Semakin putih Tapi semakin tinggi Pertumbuhan melanosid Seseorang Maka orang itu Akan semakin Gelap Dan itu Bunda bahas dulu Tapi Bunda gak pernah Menggabungkan Antara SLC ini Dan nanti Satu saat Bunda akan menggabungkan Semua tipe Dari SLC24A5 Untuk Bunda review Agar kalian tidak bingung Tapi secara global SLC24A5 Kromosom Itu sangat bagus Untuk Memutihkan kulit Apalagi Kalau di mix Dengan Boster Boster Kromosom Whitening Atau whitening Boster Kromosom Oke Ini Bunda udah megang Dua Tipe Kalian mau milih Yang mana Apakah yang gold Atau yang Platinum Kalau tipe nya Gold Naik ke Platinum Tapi itu tergantung Masing-masing kulit Bunda punya pelanggan Di kota Malang Dia pakai yang gold ini Itu kulitnya Putihnya Minta ampun Putih dan bening Dan Bunda punya pelanggan Di Makassar Dia pakai yang Platinum ini Pori-pori kecil Kencang Dan putih Kemudian dia juga Membuat Atau Mengencangkan Area Kewanitaan kita Dan untuk Ramput-dontok Dia juga bagus Nah Sekarang kita Perbanding dulu Di belakangnya dia ya Sama semua dia Sama Sertifikat halal Halal Kemudian Risk free Atau udah Tanpa efek samping Tapi tetap Kita imbangi Atau Netralkan Dengan minum air putih Yang banyak Kemudian GMP GMP itu Sama dengan The POM Istilah Kitanya ya Dia juga Udah ISO 9002 9002 9001 Kemudian ini 9001 Ini Dia terlalu kecil Sih Bunda Enggak Kelihatan Bunda kan Plus Ini Terlalu kecil Tapi yang pasti Ini Read free Made in Switzerland Dan Ini Sangat bagus Kalau Kita Routine Jadi Apapun Infus Yang kalian Pakai Kalau Routine Pasti Bagus Hasilnya Dia Oke Sekarang Kita Masuk Ke Pembukaan Pembukaan Apa Ya SLC 24 A5 Kromosom Gold Made in Switzerland Satu Bok Ini Terdiri Dari Sepuluh Ampul Satu Ampul Terdiri Dari Sepuluh Mili Nah Dia Ini Dia Udah Pake Sebagian Tinggal Lima Ampul Dia Ini Ada Dua Tipe Yang 20 Dan 10 Tapi Jujur Mohon Maaf Bunga Lebih Suka Yang 10 Logikanya Bunda Kalau Untuk 10 Ini Kan Dia Botol Ampul Kecil Berarti Kan Komposisinya Lebih Padat Dia Kalau 20 Lebih Menang Lebih Banyak Di Airnya Doang Oke Nah Disini Ada Titik putih Kemudian Kita Kocok Dia Berbusa Sampai Ke Atas Dan Dia Berbusa Sampai Ke Pantat Kalau Yang 10 Mili Tapi Yang 20 Mili Kemarin Bunda Punya Itu Dia Kita Gini Sampai Biasa 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 Sampai Atas Biasa Sampai Ke Pantat Dia Kalau Bunda Bunda Pribadi Bunda Lebih suka Maka Yang 10 Mili Ini Sarat Mereka Salah Sarat Infus SC245 Ini Kalau Bunda Pribadi Bunda Makan nasi Dulu Makanan Padat Kemudian Bunda Minum Obat Mah Dulu Apalagi Kalau Kita Mip Dengan Whitening Boster Chromosom Itu Sangat Cepat Dikutinya Kemudian 3 Hari Sebelum Infus 3 Hari Setelah Infus Jangan Makan Seafood Atau Yang Amis Amis Kemudian Usaha Menghindari Rokok Sementara Minuman Alkohol Susu Atau Air Kelapa Ijo Dan Air Bersoda Kalau Kalian Pingin Putih Cepat Soalnya Ini Ibarat Infus Ini Jalan Tol Lebih Cepat Perbedaan Infus Whitening Dengan Chromosom Chromosom Sifatnya Permanen Dan Instan Selagi Kalian Mengikuti Aturan Yang Ada Di Dunia Terinfus Nah Oke Ini Bunda Ini Reclor Ini Bunda Lebih Suka Maka Yang 10 Mili Itu Kalau Bunda Dia Nggak Tahu Adik Adik Bunda Atau Anak Anak Bunda Dua Sana Nah Untuk Yang Chromosom SLC 24 A5 Yang Platinum Oke Udah Buka Dulu Masih segel Dia Ini Ini Hitam 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 Manis Ini Hitam Gula Aren Kayak Ini Sama Dengan Yang SLC 24 A5 Yang Gol Dia Piso Halal Kemudian Udah GMP Juga Dan Risk Free Dia Risk Free Nah Kalau Dia Menurut Zuzerlan Juga Kalau Kita Buka Kita Kocok Sedikit Kita Bandingin Dengan Yang Gol Yang Gol Sama 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 Gede Dia Punya Fial Oke Ini Yang Gol Busanya Bagus Banyak Sampai Pantatnya Juga Kemudian Yang Platinum Silahkan Dilihat Busanya Oke Penuh Kemudian Silahkan Dilihat Di Pantatnya Dia Oke Kita Kocok Dua-duanya Oke Kemudian Ini Dia Perbandingannya Kalau Yang Ini Sampai Kesini Dia Punya Buih Udah Kita Masukkan Atau Miki Dalam Enak JL Tetap Berbuih Tapi Ini Bagusnya Minta Ampun Kalian Pilih Yang Mana Yang Platinum Yungkas Atau Yang Gol Kalau Bunda Bunda Pake Selang Seling Minggu Pertama Ini Dua Minggu Lagi Bunda Pake Ini Oh Takut Ginjal Alhamdulillah Gak Ada Kenapa Bunda Ikuti Aturan Dalam Infus Ini Perbanyak Minum Air Putih Itu Yang Paling Penting Dia Perbanyak Minum Air Putih Oke Nah Untuk Bingung Bunda Rasa Gak Perlu Bingung Ya Kenapa Infus Ini Kalau Kalian Pake Yang Harga Puluhan Juta Sekalipun Dia Tetap Butuh Proses Gak Ada Infus Yang Sekali Infus Langsung Putih Kenapa Bunda Paling Sering Dapat Chat Di WA Oh Bund Ini Infus Gimana Menurut Bunda Bunda Bagus Asal Ori Kemudian Open Makan Berapa Kali Ya Bunda Biar Infus Bunda Mau Ketawa Gak Enak Gak Ketawa Lucu Ya Kan Akhirnya Bunda Jawab Gini Jangan Target Berapa Kali Dulu Tapi Rutinkan Dulu Infus Lihat Hasilnya Dengan Bandingkan Kita Dengan Si A Si B Atau Si C Di Kita Dulu Putih Di Si B Belum Tentu Dan Sebaliknya Di Si B Dulu Putih Di Kita Belum Tentu Tergantung Pola Hidup Tergantung Ton Kita Ada Yang Cepat Menaik Putihnya Ada Yang Lambat Itu Tergantung Masing-masing Juga Pengaruhi Sistem Imun Tubuh Kita Nah Itu Untuk Dari Segi Kesehatan Atau Dari Segi Kesehatan Untuk Kalian Ketahui Alhamdulillah Sejak Bunda Rutin Melakukan Infus Flc Slc Slc A5 Gak Ada Yang Namanya Lelah Gak Ada Yang Namanya Capek Gak Ada Yang Namanya Pegal Pegal Badan Fresh Terus Oh Nanti Tergantung Gak Bun Enggak Kalian Ketahui Ini Sudah Sebulan Ini Bunda Sudah Baru Sekali Infus Waktu Bulan Puasa Bunda Dalam Seminggu Udah Dua Kali Fit D1 Fit C1 Infus Satu Sudah Infus Vitamin D Dan Vitamin C Oke Nah Apapun Infus Yang Kalian Pakai Kalau Barang Yang Asli Bunda Jamin Aman Di Tubuh Kita Tapi Lakukan Lah Sama Tenaga Medis Atau Dokter Percantikan Mereka Lebih Pengulaman Soalnya Kenapa Bun Kok Bengkak Bun Kok Lebam Bun Kok Biru Berarti Itu Dia Tidak Pas Di Infra Vena Oke Jadi Jangan Bingung Mau Pilih Yang Mana Mereka Sama Sama Bagus Sama Sama Memutihkan Sama Sama Permanen Sama Sama Risk Free Tanpa Efek Samping Kuda Didak Halal Juga Bagi Ibu Ibu Dan Silahkan Kalau Mau Nanti Kalau Bingung Nanti Memakai Yang Mana Boleh WA Bunda Oke Terima kasih Sudah Menonton Mohon Maaf Ini Gak Ada Maksud Untuk Kena Bingung Memilih Yang Mana Antara Dua Ini Nanti Tiga Minggu Lagi Bunda Akan Review Tiga SOTA 24 A5 Next Century 2 Next Century 3 Oke Terima kasih Tidak Menonton Tentu Lagi Nanti Di Video Bunda Berikut